Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini saya mau ngebuka direct box pasif Alcron DI 120 ini 2 channel 2 channel direct box jadi 1 direct box ini bisa untuk 2 instrumen nah, kenapa saya beli ini ini untuk saya pergunakan di instrumen keyboard karena saya ingin keyboardnya main stereo live right seperti apa isinya nah, ini dia ini saya lihat warnanya ada tiga pilihan kalau tidak salah nah ada tiga pilihan warna biru silver sama merah saya pilih yang silver ini tampilan inputnya ini tampilan inputnya nah, ini dia tampilan inputnya pakai jack TS jack gitar nah, misal yang kanan ini dari output R nya keyboard masuk ke input sebelah kanan ini channel 2 nah, untuk yang kiri ini output L nya keyboard nah, terus ini ada attenuation attenuation dengan tiga opsi pilihan ada 0 db minus 20 db sama minus 40 db nah, defaultnya adalah default atau standarnya adalah di 0 db nah, terus para out ini maksudnya apa parameter out ini maksudnya kalau misalnya kita punya gitar ya, gitar bass gitar akustik gitar melodi rhythm dari gitar itu kita colokkan ke input sini nah, nanti para out nya ini nyambung ke ampli gitar itu bisa nah yang menuju ke ampli gitar itu tidak ada pemrosesan apapun artinya dari input langsung ke output tanpa adanya proses tapi kalau misalnya masuk ke input ini dan keluarnya ke sini lewat sini balance out XLR ini ini yang akan kita masukkan ke mixer nah, kalau keyboard kan berarti kalau saya main stereo ya, berarti di mixernya butuh dua channel channel satu channel dua misalnya nah, nanti pen pot nya tinggal di geser aja ke kanan full ke kanan channel satunya full ke kiri nah, kalau yang gitar satu channel tadi ya, berarti hanya butuh satu channel di mixer jadi tergantung kebutuhan aja nah, terus disini ini ada ground ground nya ini modelnya suite tuas gini nah tips pemasangan tips pemasangan yang saya baca di user guide nya Behringer Deregbook Behringer yang di A600B itu kita disarankan untuk memasang dalam posisi ground nya adalah lift lift itu maksudnya kalau ground itu berarti terpasang begini kalau lift itu artinya diangkat diputus nah kenapa karena dikhawatirkan yang saya baca ya dikhawatirkan akan ada sesuatu apa gitu loh saya lupa sehingga disarankan ketika pemasangan itu posisi ground nya diangkat atau di posisi lift nah kalau misalnya di posisi lift gak ada masalah apa-apa gak ada ngereng atau humming atau sesuatu yang noise ya berarti udah biarin aja lift posisinya tapi kalau misalnya ada humming ada ngereng berarti ada sesuatu yang gak beres dan itu teman-teman harus coba diurut kira-kira jalur grounding mana yang bermasalah kayak gitu nah isi dalamnya kalau yang alkron ini 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 ada ini ada ada buku garansi ini oh iya ini ada produk warranty nah ini ada produk warranty pentingnya terus ini bahasa cina kayak so moco angel terus ini ada buku panduan nah ini buku panduan nah ini ada salah satu contoh ada contohnya ini contoh pemasangannya nah jadi dari gitar masuk ke input para out nya itu ke ampli gitar terus excel aeroport nya ke mixer oh iya satu lagi kalau misalnya teman-teman itu pakai direct pop pasif ya direct pop pasif itu tidak membutuhkan phantom power atau baterai jadi tinggal colok sini terus output dari sini ke mixer sudah bisa nyala tapi kalau misalnya teman-teman pakai active direct box ya kayak ini ini butuh phantom power dari mixer atau phantom power eksternal atau bisa pakai baterai kotak 9 volt cc kilo nah oke terus kapan kita pakai direct pop pasif kapan kita pakai direct pop aktif nah berdasarkan yang saya pelajari dari um michael hendra wijaya maestro musik kalau misalnya gitarnya itu ada pedal efeknya itu kita gunakan direct pop yang pasif kenapa supaya di mixernya itu gainnya bisa agak banyak ngangkatnya kenapa karena gain berkaitan dengan auxiliary nah kalau gainnya itu banyak maka auxiliary nya akan aman buka sedikit sudah kenceng tapi kalau gainnya sedikit itu auxiliary nya harus muter kenop nya agak banyak itu yang saya pelajari kalau misalnya teman-teman yang lebih ngerti gak setuju sama saya tolong di komen yang benar gimana nah terus misalnya kalau pakai direct pop aktif di gitar yang ada pedal reverb nya pedal efek nya itu gimana tinggal dimainin aja ini attenuation nya ini kan ini ada attenuation nya tinggal dimainkan aja oke oh iya untuk harganya ya ini tadi udah kepek ketahuan ini 650 tapi tapi untuk dua channel oke segini dulu terima kasih sudah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau saya ada salahnya tolong dibenerin teman-teman bye-bye bye